Kami masyarakat Kutai Timur mendukung pori terhadap penangkatan pelaku hok serta usut tuntas terhadap para aktor penyebar hok maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal hidup karena khususnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu yang dapat memecah belakang persatuan dan kesatuan bangsa Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Kutai Timur baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di sosmed dan tidak mudah meng-share berita-berita hok di sosmed kepada orang lain Mari selamatkan Kepulauan Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan unjaran kebencian untuk membuktikan moto Kabupaten Kutai Timur gerbang desa madu gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu Sahata 12 Maret 2018